Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman kembali lagi bersama kami Dengan saya, Cak Min dan Cak Jan Dan kami juga terdatangan tamu baru Salah satu peserta didik teladan di sekelahan kami Jadi kali ini kami akan mereview permainan yang lagi hype ya Cuma ditunjukkan biar tamu nih Nah, ya itu namanya apa permainannya? Cuma seperti ini, pertama dilihatin nih Nah, jadi yang akan kita mainkan pada sore hari ini Itu ada yang namanya Brain Box Brain Box, apa itu Brain Box? Brain apa Brain? Gak tau Ini yang ahli Inggris kan Cak Min ya Jadi ini Brain Box adalah sebuah permainan yang mana Nanti kita disuruh melihat sebuah gambar Lalu dalam kurun waktu nanti ada jam pasir Itu nanti sebagai penanda Dan nanti kita diberikan beberapa pertanyaan Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada gambar tersebut Nah, ketika nanti kita sudah bisa menjawab Nanti kartu itu bisa dikasihkan siapa yang menang Yang lainnya ada seperti alam, matematika Di dalamnya cuma hewan ini yang ada di sini? Ya, kalau yang di sini kita hanya punya Khusus hewan ya ini ya? Ya, ini khusus hewan Tapi masih ada banyak yang lainnya ya? Ya, masih banyak Nah, ada transportasi juga Ada alam, matematika Ada tumbuhan juga Jadi penasaran bagaimana permainannya? Nah, coba kita unboxing Apa isi di dalam box kita kali ini Nah, untuk permainannya sendiri itu Ini juga permainan Billing Wall Billing Wall itu ada beberapa bahasa Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Nah, kita coba buka ya mas Halo mas Cak Son Cak Son Nah, bentuknya seperti ini Ya, bentuknya seperti ini Nah, pertama kita temukan Ini jam pasir Apa jam pasir? Jami itu kelop 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 Lalu kita temukan Nah, ini bentuknya seperti ini ya Dilihat Lalu kita juga temukan di sini dadu Ini dadunya seperti ini Dadu itu ada angka-angkanya Ada angka-angkanya ya Ada angka-angkanya ya Ada angka 1-10 Seperti ini Oh, yang 1-8 Iya, yang 1-8 Gak ada 10-nya ini Nah, lalu kita juga Di sini ada beberapa Gambar kartu Yang berisikan nama-nama hewan Beserta penjelasannya Jadi, coba kita lihat Banyak ya Ini ada sekitar Berapa ya kartunya 100 100 100 Gak sampai kalau ini mas Ini Ya, sekitar 50 mungkin 50 kartu Nah Jadi, bagaimana cara memainkannya Kita Saksikan bersama-sama Oke Nah, untuk cara permainannya Kita setidaknya Batasan umur itu Aslinya tidak ada Tetapi Lebih baik Ketika anak itu Sudah bisa baca Itu bisa bermain Brain box Seperti ini Kalau gak bisa baca ya Gak bisa ya Lalu, untuk aturannya Siapa yang akan jalan terlebih dahulu Yaitu Peserta yang paling mudah Berarti Mas Reva yang akan bermain terlebih dahulu Nah Nanti Ini ada Jam pasir Jam pasir nanti menunjukkan Waktu 10 detik Untuk melihat gambar Yang ada pada Kartu Di sini Lalu nanti Selama 10 detik Diharuskan membaca Deskripsi yang ada pada Gambar Lalu setelah itu Disuruh menjawab Apa yang ada Pada pertanyaan Di belakang kartu Ini sesuai Dengan Dadu Pemutaran dadu yang Dilakukan Nah, gitu Kita langsung saja Untuk yang pertama Sudah siap ya Mas Reva terlebih dahulu Sebelumnya Ini nanti letaknya Kayak mana ini Langsung dibalik aja gitu Langsung dibalik Tapi ketika Sudah Sudah siap gitu ya Coba diambil Kartunya Mas Reva Bentar jangan dilihat dulu Coba dibalikkan Oke Satu Satu Dua Tiga Ketika kartu-kartu cukup Langsung dibalik ya Ya Jangan ditutupi Hop Aku habis Yuk Bisa sekarang Mas Reva Putar dadunya Delapan Pertanyaan Nomor delapan Ini harus pakai Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggrisnya Kan ini Bilingwal ya Jadi ada Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Oke Berapakah Jumlah Batang bambu Yang terlihat pada Gambar Eh Yuk Berapakah Jumlah Bambu Yang terlihat pada Gambar Empat Jawabannya Empat Jadi teman-teman Jawabannya Kurang tepat Jadi ada berapa Ada tiga Tiga Batang Tiga Batang Bambu Ketika Menjawab Salah Maka Gambarnya harus Dikembalikan Tetapi Giliran saya Sekarang Giliran Cak Son Cak Son Cak Son Time is yours Mas Reva bisa Menghitung waktunya Satu Dua Tiga Kira-kira bisa nggak Kira-kira bisa nggak Cak Son Bisa Bismillah Yuk silahkan Putar Dadunya Bismillah Di Walah Bismillah Dua Di Ini Pertanyaannya Ini keliatan Saya Apakah Semua berat Berat Bgg Kata Pasti nggak ada Tulisan nya kayak gitu Dá Cak Dari Apakah Berat berang-berang menghadap ke arah yang sama ini waktunya berapa ya jawabannya tetap nah ini kita bisa lihat berang-berang saling tidak berhadapan berikutnya gimana tuh aneh ya ini ini harus dibutuhkan ketelitian dan juga daya ingat yang tinggi ya sekarang Cak Min waktu saya itu salah satu orang yang susah mengingat dan menghafal satu dua tiga oke waktu hampir habis cukup pertanyaan saya bacakan oke di putar darunya nomor satu sudah siap siap Insyaallah berapakah jumlah pisang digambar ini nggak nonsen dia pertanyaannya itu nggak ngelihat pisang ya tadi ini apa tanyanya dibikin-bikin atau gimana ini kamu harus cerdas dua-dua-dua pisang dua pisang kita lihat apa kedua pisang ternyata salah ada tiga pisang di kamar ya maka kita kembalikan saya itu ya saya tadi bacanya itu hanya orang hutan itu memiliki kantong mata orang hutan itu memiliki arti manusia dan sebagainya tapi kok ternyata yang di tanyakan anak-anak sekali lagi ya ya sekali lagi siapa yang bisa jawab dia pemelanya kita aja ya ya Mas Repa sekarang Mas Repa boleh diampil Aca boleh nggak harus dari atas sudah siap sudah siap satu dua tiga lumayan seru ya ya satu untuk mengasah otak juga untuk mengasah daya ingat kita dan ketenitian kita cukup bisa diputar nomor empat apa apakah benar Okapi bisa menjilat telinganya sendiri benar-benar jawabannya panas jawabannya ayo ya jawabannya benar jadi ini buat Mas Repa dulu bisa dibawa ya berikutnya Cak San Monggo silahkan bismillahirrahmanirrahim bisa dianggapkan waktunya diarahkan Mas Repa waktunya siapaan oke satu dua tiga wah ini permainannya sangat menantang ya di sini untuk melatih daya ingat untuk santyop lima lima apakah warna kulinci digambar putih putih ya jawabannya tepat ini buat Cak Son siap sekarang Cak Min kita sudah menang ya sekarang Cak Min sudah siap udah Insya Allah satu dua tiga cukup pertanyaan di putar dulu udah ada dulu ya Bismillah apaan apaan itu biasanya pertanyaannya dimanakah asal singa dimana asal singa Afrika Afrika kita lihat Afrika ya jawabannya Afrika nah permainannya sangat menarik seru dan menyenangkan pastinya di lain selain mengasah otak kita juga bisa bersenang kita bisa lihat temen kita jawab salah itu salah satu bentuk kesenangan juga dan kali ini kita sama-sama bisa menjawab pertanyaan di ronde kedua jadi untuk teman-teman sekalian ini ini adalah salah satu permainan yang sangat bagus untuk mendidik anak-anak kita jadi sekian video kita kali ini jangan lupa untuk apa like dan subscribe ya like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya di bawah nah nah sekian ada lagi Pak Cak Son sudah sudah subscribe lah dah kami akhiri Bilaid Nafiqbalidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh